Nah, di sini ada bawang putih, 3 butir, merica, butir, sebanyak setengah sendok teh, dan garam setengah sendok teh. Lalu kita ulak. Nah, setelah halus, baru masukkan kentang. Kita ulak. Nah, kalian pasti bertanya kenapa saya pakai kentangnya pakai kulitnya, karena kulitnya itu banyak mengandung vitamin ya. Oke, kita ulak terus. Nah, sekarang masukkan buang goreng. Dan ini daun seledri yang sudah dikiris-kiris. Langsung diulek saja. Lalu kita pisahkan telur sama, kuning telur sama putihnya, dan kita masukkan ke adonan tadi. Lalu kita ulak, diratain lagi. Nah, ini sudah saya bentuk, lalu dibalurin ke putih telur, dan baru digoreng. Oke. Dibalurin ke putih telur. Ya. Dan terakhir kita goreng. Selamat menikmati.